Dari kota Berastagi, minuman tradisional Bandrek menjadi jajanan wajib apabila berwisata ke kota dingin seperti Berastagi. Minuman tradisional Bandrek berasal dari jahe merah dan rempah-rempah, cocok dinimati di udara dingin seperti kota Berastagi. Seperti apa cita rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Selain kuliner makanan, kota wisata Berastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki minuman sehat yang khas. Bandrek gula aren menjadi menu minuman sehat saat berwisata di kota dingin Berastagi. Lokasinya ada di sekitar kawasan Bukit Gundaling. Bandrek ini cukup legend dan telah ada sejak 1980-an. Pedagang Bandrek ini menggunakan gerobak sederhana. Usaha rintisan orang tuanya ini tetap bertahan hingga kini. Menurut pedagang Bandrek Ahmad Sitepu, Bandrek ini berbeda dari lainnya. Bandrek miliknya dimasak langsung menggunakan bara api agar Bandrek matang sempurna. Tak hanya itu, penyejian Bandrek baik menggunakan susu atau gula aren juga ada tambahan rempah khas buatan sendiri. Bandrek ini dimulai dari bapak kami tahun 1980-an. Saya generasi kedua yang melanjutkan. Berarti memang dari dulu jualannya di lokasi wisata ini? Memang jualannya dari dulu bapak di Gundaling ini. Pak, apa yang membedakan Bandrek itu dengan Bandrek lainnya? Kalau Bandrek saya ini bahan-bahannya bahan-bahan alami dari jahit merah dan gulanya gula asli. Ditambah lagi rempah-rempah yang lain. Ini saya lihat pembakarannya menggunakan bara api. Sementara itu, pengunjung kota Berastagi mengaku Bandrek tersebut sangat nikmat dirasakan saat menikmati pemandangan. Rasa Bandrek yang hangat dapat menemani cuaca dingin di kota Berastagi. Jalan-jalan lah, saya semak keluar. Pak, tadi kita nikmatin Bandrek Gundaling ini gimana Pak? Mantap, 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 pedas, mantap. Baru pertama nyobain di sini Pak? Iya, minum-minum baru sekali. Dengan harga yang terjangkau ini gimana Pak? Ya, terjangkau, mantap lah. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara.